Halo teman-teman Oke kembali lagi bersama Niantana Oke untuk video kali ini kita akan mengoprak upgrade dua buah pipa bekas seperti ini teman-teman Oke jadi langkah pertama langsung saja jadi langkah pertama pipa bagian ujung ini akan saya pipihkan ya dengan cara membakar kita akan siapkan dulu lilin untuk membakar memanaskan pika selamat menikmati selamat menikmati oke kurang lebih seperti ini dan kita lakukan juga yang satu ini teman-teman kita akan pipihkan kedua pipa ini di salah satu ujung ini teman-teman oke kurang lebih seperti ini teman-teman jadi duanya sudah kita pipihkan ya ujung salah satu ujungnya oke kemudian langkah selanjutnya kalian sediakan ini namanya TT2 teman-teman ini biasanya ada kita temui di instalasi instalasi listrik Oke untuk selanjutnya bagian kiri kanan ini akan saya berleleng tembakan teman-teman agar kita saat kita gunakan dia hasilnya maksimal tak tidak mudah bocak oke mantap ini sudah terleng oke semua teman-teman kiri kanannya yang dijamin juga bakal bocor saat kita pakai teman-teman oke kemudian pipa yang sudah kita pipih ini kita akan pasangkan begini teman-teman jadi posisinya kita akan masang ke seperti ini yang posisi pipa satu di sebelah sini kemudian yang satunya sebelah sini teman-teman jadi akan bentuknya seperti ini posisinya nanti bukan seperti ini ya teman-teman ini perlu diperhatikan bukan seperti ini tapi nanti seperti ini oke teman-teman jadi akan saya panaskan dulu agar pipa ini bisa masuk ke bawah sini dan posisinya bagian pipa ini harus rata ya teman-teman seperti ini oke mantap oke teman-teman kurang lebih seperti ini jadi disini bagian yang ini akan saya kasih pipa yang kecil seperti ini saja oke mantap jika sudah seperti ini maka alat yang kita buat ini sudah jadi teman-teman langsung saja kita lakukan percobaan oke kurang lebih seperti ini dan pipa yang satu kita hubungkan ke selang air ya teman-teman ini teman-teman yang mempunyai atau di taman kalian yang mempunyai tanaman rumput ini akan sangat cocok karena ini keluarnya airnya gua sekaligus ya teman-teman jadi kita akan kita ini akan sangat membantu untuk menyiram tanaman rumput teman-teman nah keluarnya kurang lebih seperti ini teman-teman ini juga mungkin bisa digunakan untuk di perkebunan mungkin yang bisa yang menanam sayur-sayuran teman-teman atau cakung ini bisa digunakan karena ini seperti sebelingkir air ya teman-teman bisa dilihat keluarnya kanan-kiri dua cabang oke teman-teman cukup sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video-video selanjutnya terima kasih